Hai Trippers, jumpa lagi dengan iTrip ID. Bagi warga yang tinggal di sekitaran Yogyakarta, pastinya sudah tidak asing lagi dengan objek wisata Waduk Cermo di Kulon Progo. Waduk yang memiliki berbagai jenis spot foto yang menarik untuk dipunjungi. Kawasan wisata yang berada di perbatasan hutan Suwaka Margasatwa yang ada di Cermo dan terletak di perbukitan ini, memiliki keindahan yang terlihat begitu sejuk dan asri. Waduk Cermo menawarkan keindahan alam yang begitu mempesona. Memiliki danau jernih dengan warna kehijauan, hingga rumputan hijau yang menjadi karpet bagi permukaan tanah, membuat kawasan wisata ini terasa asri dan sejuk. Ketika berkunjung ke tempat wisata Waduk ini, pengunjung bukan hanya akan disubuhkan dengan keindahan alam sekitarnya, tetapi juga bangunan buatan warga sekitar berupa pulau terapung. Untuk dapat menuju pulau ini, Anda harus menaiki perahu manual yang ditarik dengan tambang. Objek wisata Waduk Cermo Kulon Progo juga menyediakan sebuah gardu pandang atau yang lebih sering disebut Bukit Petu. Di area gardu pandang ini, Anda akan mendapatkan pengalaman unik yang jarang bisa didapatkan di tempat lain. Daya tarik selanjutnya yang ada di Waduk Cermo, yaitu Gomu Sritinon yang juga merupakan sebuah gardu pandang. Di area ini, Anda akan ditemani dengan keindahan pepohonan dan rumputan hijau yang terlihat begitu segar. Bagi Anda yang gemar dengan dunia fotografi, ketika Anda datang ke kawasan wisata Waduk Cermo, kurang lengkap rasanya apabila belum memotret gambar dari area Taman Pring Kuning. Kegiatan menarik pertama yang bisa Anda lakukan di Waduk Cermo yaitu menaiki perahu motor. Anda dapat mengelilingi area Waduk dengan menggunakan perahu motor yang disediakan. Anda juga dapat melakukan camping di tempat wisata Waduk ini. Sudah terdapat area khusus yang dapat digunakan pengunjung untuk mendirikan tenda dan bermalam di sini. Keindahan kawasan Waduk Cermo ini dapat Anda manfaatkan untuk mengambil gambar dengan berbagai spot menarik. Tak jarang objek wisata Waduk ini dijadikan sebagai tempat pemotretan sesi pre-wedding bagi calon pengantin. Beberapa spot foto menarik yang disediakan pengelola di tempat wisata Waduk ini diantaranya Bukit Petu, Taman Bambu Air, Taman Munggur, Pulau Terapung, Jangkahil, Gumuk Seritinon, dan masih banyak lagi spot-spot foto lain yang dapat Anda datangi di kawasan wisata Waduk ini. Objek wisata yang memiliki landscape alam begitu indah ini terletak di kecamatan Kokap, yakni salah satu kecamatan yang masuk ke dalam kabupaten Kulonprogo. Untuk bisa mencapai lokasi wisata ini, Anda tidak akan merasa kesulitan, sebab hanya terdapat satu jalur untuk menuju tempat wisata ini. Fasilitas yang ada di kawasan wisata Waduk Sermo sudah dapat dikatakan cukup lengkap dan memadai. Salah satu fasilitas yang ada di tempat ini yaitu area parkir khusus bagi kendaraan milik pengunjung yang datang ke sini. Selain itu, sudah tersedia beberapa warung makan di tempat wisata ini. Fasilitas pendukung lain yang ada di kawasan ini diantaranya tempat duduk bambu untuk beristirahat setelah lelah berjalan-jalan. Selain itu, tersedia pula fasilitas lain mulai dari toilet umum dengan kebersihan yang begitu terjaga, tempat sampah di berbagai lokasi, hingga tempat camping yang luas yang ada di kawasan wisata Waduk ini. Demikianlah beberapa informasi yang terkait dengan Waduk Sermo di Pulau Progo. Destinasi wisata Waduk ini tentu saja bisa menambah daftar tempat wisata yang dapat Anda kunjungi ketika sedang berada di Yogyakarta. Objek wisata ini juga cocok dijadikan sebagai tempat wisata keluarga yang menawarkan keindahan alam dan menawan. Terima kasih telah menonton!